selamat menikmati terima kasih teman-teman semuanya sudah klik video ini dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lain oke teman-teman semuanya hari ini saya mau unboxing sekaligus mereview sebuah pisau sembelih oke langsung saja kita buka paketannya ini kiriman dari depok bismillahirrahmanirrahim ini dia ini dia teman-teman isi paketannya yaitu pisau sembelih ya cap garpu atau herder made in solingen jermani ini bungkusnya seperti ini seperti ini nah ini kita buka ini penampakan dari dekat teman-teman teman-teman ini handlenya kayu oke ini pisau sembelih untuk modelnya ini model bullnose untuk ukurannya ini 10 inci atau 26 cm untuk bahan ini bahannya stainless bahan stainless kemudian untuk bahan handle ini dari kayu kurang tahu ini saya kayunya kayu apa ya kayaknya kayu jati ini ini ada pinnya pinnya 3 biji nyaman lah dipegang untuk handle nya ya kemudian untuk bilahnya ini kaku banget ini kaku tebal juga ini karena tebal oke kita lihat coba tebalnya berapa milih 3 mili kurang sedikit kemudian untuk sisi terlebar ini dipangkal 4 cm ya untuk panjangnya 26 kurang 5 mili ya mungkin ini untuk ukuran panjangnya itu ukuran panjang sisi tajamnya ini ya jadi ketemunya 26 kalau dari pangkal kesini ketemunya 26 kurang 5 mili untuk handle ini panjangnya 14 cm kemudian tebalnya 2 cm ini tanknya sampai sini ya hampir full tank oke teman-teman untuk kekerasannya ini pisau cap garbu ini kekerasannya itu 55 sampai dengan 57 HRC kekerasannya ya nah ini pisau legendaris ini ya cap garbu itu legendaris sudah ratusan tahun ya berdiri pabriknya ya dan kualitasnya cukup mumpuni ya banyak sekali dipakai oleh jagal-jagal internasional ya kemudian koki ya di restoran ini banyak yang menggunakan pisau cap garbu ini oke teman-teman kita lihat ketajamannya seperti apa ya kita coba ke bulu halus Bismillah mantap ya tuh ya mantap kita coba untuk menebas HVS nah ini HVS nya sesuai standar ya standar uji ketajaman pisau atau golok HVS 80 gram kita coba untuk paskat atau tebas ya Bismillahirrahmanirrahim mantap mantap sekali lagi mantap ya tajamnya kita coba untuk slash plastik saya pakai kantong resek coba bagaimana wah mantap agak seret sedikit ya agak seret tapi oke mantap mantap sekali lagi keren tajamnya ya mantap oke tajamnya bawaan dari pabrik ini ya bawaan dari pabrik belum diasa ulang udah oke banget ya udah siap untuk sembeli sapi atau kambing ya jadi saya kira kalau mau dipakai ini gak harus diasa ulang dulu ini udah oke lah ya tapi kalau misalkan pengen performanya lebih bagus lagi ya diasa ulang gak masalah ya tapi udah oke ini bawaan pabrik tajamnya udah oke banget saya kira ini recommended lah ya buat dipakai oleh teman-teman jagal nah untuk harga ini harganya juga lumayan ya untuk ukuran 10 inci atau 26 cm ini harganya kisaran 800 sampai 900 ribu rupiah ya tergantung yang jual aja nah untuk teman-teman nanti boleh komen-komen ya di kolom komentar kalau pengen tahu penjualnya penjual cap garpu yang asli cap garpu yang original Jerman ya kemudian penjual yang amanah nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar nanti saya kasih tahu penjualnya oke teman-teman itu aja ya video kali ini unboxing sama review sedikit untuk pisau cap garpu ori Jerman oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukungannya untuk channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih